Halo, terima kasih telah menonton ke kanan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada rekan-rekan semua tentang cara membuat daftar isi dengan menggunakan TheGrow Office Writer. Oke, langsung saja kita praktikan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan TheGrow Office versi 5.4 dengan teman-teman yang menggunakan versi lain, misalkan versi terbaru 6.0 silahkan menyesuaikan saja, kurang lebih caranya sama. Oke, langsung saja misal saya akan buat dokumen sederhana terlebih dahulu. Misal isinya lembar penasahan. Oke, kemudian akan kita buatkan style khusus untuk ini. Nah, new style. Misal saya beri nama Bub. Oke, oh, sorry. Supaya lebih bagus saya, volt saja ya. Kita update dulu style-nya. Oke, kemudian, oh ya. Supaya ada isinya, saya beri kami tag. Nah, ini menjadi tebal karena teks ini masih mengikuti style yang ada di atasnya. Kita buatkan style khusus untuk text, untuk content. New style. Content. Oke. Kita baca agak banyak. Selanjutnya, kita buat di halaman baru, misalkan kata pengantar. Pengantar. Kemudian kita aktifkan style-nya. Oke. Saya beri damit teks juga. Oke. Aktifkan content. Oke. Buat baru. Biasanya daftar isi itu berada setelah kata pengantar. Oke. Kita kosongkan terlebih dahulu karena akan kita buat secara otomatis nanti di belakang. Nanti sari. Inti sari ini, teman-teman mungkin sering juga mengikuti-nya dengan abstrak. Tiga paragraf. Sekarang masuk ke tab. Itulah. Oke. Biasanya dibub. Ada... ... ... ... di bab 1 biasanya nah kita buat style baru khusus untuk ini setelah water belakang misalnya rumusan rumusan misalnya tujuan bener kemudian oke ini contoh kasarnya saya beri konten saja oke oke misal disini saya buatkan konten khusus karena marginnya agak berbeda konten oke oh sorry lupa update style oke 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 lanjut kita buat sebentar oke anggap bab 1 sudah selesai ditulis terus kita masuk ke bab 2 misal kajian pustaka oke misal di kajian pustaka ini ada poin ada poin oke oke kemudian di halaman sebutnya ada tata tata oke anggap kita sudah selesai menulis misalkan sudah sampai pada daftar pustaka oke nah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat daftar isinya dari style-style yang sudah kita buat ini kita sediakan tadi pertama klik insert kemudian table of content and index paling bawah table of content and index or bibliography oh udah lama ternyata nah hapus bagian title kemudian klik berikan jenteng pada additional style assign styles nah ada nomor 1 2 3 4 ini berdasarkan mana yang lebih tinggi atau semakin kecil nomornya semakin dia akan menjarak kekiri misal saya taruh bab disini kemudian bawahnya adalah subbab nah subbab ada dia lebih menjarak ke kanan daripada bab nantinya karena subbab ini merupakan anak dari bab ini oke langsung saya klik ok saya klik ok saya klik ok tara sudah berhasil dibuat lalu misalkan nanti ada perubahan ketika misalkan ketika menyunting ya ada perubahan misalkan oh ternyata nanti tata cara moda terisi tidak lagi berada dalam 8 otomatis kan nanti bawahnya juga berubah kita coba buat perubahan saya tekan control lalu klik ini misal saya control enter 2 kali nah otomatis dia akan berubah dari posisinya semula nah belum ya oke dia sudah berubah halaman saya kembali ke nah ini paling enak pakai navigator nah table of content nah oke perhatikan ini halaman nya masih di halaman yang awal tadi kemudian saya update index maka halaman tata cara membuat daftar isi akan berubah secara otomatis mengikuti halaman dimana tata cara membuat daftar isi ini berada jadi tadi yang ada di halaman 8 sekarang berubah di halaman 10 dan bawahnya pun akan otomatis mengikuti oke kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat kalau misalkan diperkanakan ke depan akan dilakukan dengan tata cara membuat penemuan halaman misal halaman bagian awal menggunakan angka romawi kemudian selanjutnya membuat halaman dengan angka arabi semoga ada waktu dan semoga ada kesempatan terima kasih apabila ada saran komentar atau halal yang sekiranya memperkisah saya berlanggan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati